Sementara Raja sedang makan malam bersama Pangeran Selim, lalu kemudian Lukman datang dan mengabarkan terjadi bencana. Raja segera keluar ruangan dan melihat di mana istrinya Najenin terjatuh. Raja pun menyidang Canfeda dan Nurbanu, menanyakan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Canfeda menjelaskan bahwa Najenin jatuh dari balkon. Selim juga menanyakan pada istrinya bagaimana hal itu bisa terjadi. Nurbanu pun menjelaskan kalau kejadian itu terjadi begitu cepat. Aku datang berbicara dengannya. Lalu kami berjalan-jalan bersama menuju ke balkon. Kalung yang ia pakai kemudian terjatuh. Ketika menyadari kalungnya terjatuh, ia kemudian melihat kesekeliling. Kemudian pagar pembatas itu patah. Aku berlari untuk menangkapnya. Raja lalu menyuruh Nurbanu untuk pergi. Raja rupanya mempercayai penjelasan dari Nurbanu. Kemudian melihat putrinya yang menangis karena telah kehilangan ibunya. Kesokan harinya, Rustem telah sampai di Manisa. Rustem menyampaikan pada Lukman agar memberitahu Raja tentang kedatangannya. Lukman pun masuk ke dalam. Rustem menanyakan pada Gajanver apa yang terjadi di saat ia menunggu. Gajanver mengatakan kalau terjadi insiden buruk dan membuat selir kesayangan Raja yaitu Najenin meninggal dunia. Lukman lalu keluar dan mengatakan kalau Raja bersedia menemuinya. Rustem pun masuk ke dalam. Sebelum berbicara tentang maksud tujuan kedatangannya, Rustem pun mengucapkan bela Sungkawa atas meninggalnya Najenin. Raja pun menjawab bahwa itu sudah kehendak Tuhan. Raja lalu menanyakan apa tujuan kedatangan Rustem. Rustem pun berkata, Sesuai dengan yang kamu minta, kamu ingin aku menuliskan surat kepada masyarakat Amasya tentang pangeran Mustafa. Dan jawaban mereka telah sampai. Raja pun menerima surat itu dan membacanya. Rustem berkata, Cinta untuk pangeran Mustafa begitu besar dari masyarakat Amasya. Para petinggi pasal juga sama. Mereka bersama-sama mengatakan kalau pangeran Mustafa adalah seorang raja masa depan. Raja pun kaget mendengarnya. Raja mulai membaca satu persatu surat itu yang semua isinya sangat membanggakan pangeran Mustafa. Pangeran kita adalah masa depan negara besar kita. Pangeran Mustafa mirip dengan Raja Selim. Jadi Raja Selim ini adalah ayah dari Sulaiman ya guys. Sembari Raja masih membaca semua surat itu. Rustem mengatakan, Sesuai dengan tugasku, aku ingin mengingatkanmu tentang bahaya yang akan datang. Karena orang-orang yang menulis surat ini bukanlah orang biasa. Di antara mereka adalah gubernur. Raja pun ingin sendiri dan menyuruh Rustem untuk meninggalkannya. Raja kemudian berjalan ke hutan dan mengingat kembali masa mudanya saat bersama Ibrahim. Di mana dalam kenangan itu, ia mengubur pakaian yang diberikan oleh ayahnya. Pakaian yang sudah diracun untuk membunuh dirinya. Ia pun berdiri di sana di tempat di mana pakaian itu dikuburkan. Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya tidak akan ingin mengingatkan. Saya berdoa, Jadi kenapa Raja mengingat kenangan ini? Itu dikarenakan surat penilaian yang ia terima dari masyarakat Amasyah. Di mana masyarakat Amasyah mengatakan bahwa pangeran Mustafa mirip dengan Raja Selim ayahnya. Padahal ayahnya dulu sangat kejam dan ingin membunuhnya melalui pakaian. Jadi ada kekhawatiran dalam benak Suleiman, kalau Mustafa juga akan melakukan hal yang sama untuk merebut tahta darinya. Di istana, Selim pun menanyakan perihal mengenai surat-surat itu. Rustem pun menjelaskan kalau surat itu pasti akan mengganggu Raja, di mana surat-surat itu adalah dari para pertinggi. Dan mengatakan kalau Mustafa sangat mirip dengan Raja Selim, di mana di masa lalu, Raja Selim telah membunuh kakeknya untuk mendapatkan tahta. Raja telah kembali ke istana. Dia pun menyuruh Lukman untuk segera bersiap karena mereka akan kembali ke Istanbul. Di Amasya, Mustafa menerima surat dari Cihangir, lalu ia membacanya. Ia tidak mengerti masih surat Cihangir yang membahas tentang Rustem yang memiliki tujuan pada dirinya, tentang surat penilaian dirinya, dan membawanya ke Manisa. Yahya pun menjelaskan kalau Pangeran Cihangir menganggap serius tentang apa yang akan dilakukan Rustem padanya. Atmaja juga menjelaskan, kalau ruangan rahasia Hurem telah terungkap, dan mereka ingin balas dendam padamu. Mustafa pun akhirnya menyuruh agar mencari tahu siapa yang menulis tentang dirinya, dan apa yang mereka tulis. Setelah itu, Mustafa juga menceritakan tentang surat itu kepada Baye Jid. Baye Jid berkata, tidak mungkin Rustem pergi ke Manisa tanpa alasan. Syukurnya Cihangir memberitahukan kita tentang situasi yang terjadi sebelum itu terlambat. Mustafa berkata, kamu memang benar, dialah mata dan telinga kita di istana sekarang. Baye Jid pun menawarkan diri untuk membantu Pangeran Mustafa. Namun Mustafa menyuruhnya untuk menjauh. Baye Jid pun berkata, bahwa ia akan selalu mendukungnya tidak peduli apapun. Aku akan membantumu, cukup katakan saja. Aku bisa di sini lebih lama. Mustafa pun berkata, tidak, kamu harus segera kembali ke provinsimu. Mereka pun saling berpelukan. Mustafa berpesan pada Baye Jid agar selalu berhati-hati, karena pasti akan ada pengkhianat di sekitarnya. Atmaja pun kembali melaporkan tentang surat itu, bahwa rakyatnya sangat memuji dirinya, dan mereka tidak menyadari kalau pujian itu akan mengarah pada hal buruk. Mirunisa pun berkata, bahwa mereka harus mencegah hal ini segera, namun pangeran mengatakan, mereka harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Cepat atau lambat, kita akan tahu apa yang terjadi, dan kita akan mencari cara mengatasinya. Di Istanbul, di ruangannya, Hurem sedang menulis surat, lalu tiba-tiba Diana masuk, dan mengatakan kalau Raja sudah kembali. Hurem pun tersenyum senang. Para anggota kerajaan pun bersiap menyambut kedatangan Raja. Raja pun masuk ke dalam, dan hanya meminta mereka semua untuk pergi dari ruangannya. Mereka pun semuanya keluar. Fatma lalu menanyakan pada Lukman, di mana keberadaan Najinin. Lukman pun menjelaskan, ada sesuatu kejadian buruk, yang tidak menguntungkan terjadi di Manisa. Najinin Hatun jatuh dari balkon, dan meninggal dunia. Fatma langsung menuduh Hurem, yang berada di balik kematian Najinin. Mirima tidak terima, kalau ibunya dituduh. Ia pun berkata, bagaimana bisa dia menuduh ibunya, dengan kejadian yang jauh di sana. Hurem berkata dengan sinis, bahwa mereka hanya bisa berdoa, semoga Tuhan memaafkan dosa-dosanya. Fatma terlihat sangat kesal kepada Hurem, dan tahu jika Hurem telah mengendalikan semuanya. Hurem mampir ke ruangan Rustem, dan bertanya apa yang terjadi. Ia ingin berita terbaru. Rustem mengatakan, jika Raja telah membaca semua surat Mustafa, dan itu membuatnya marah, hingga langsung meminta untuk kembali. Kita tidak tahu apa yang ada di pikiran Raja saat ini. Hurem pun berkata, terlihat kalau Raja masih belum memaafkan diriku. Dia kembali, tapi tidak melihat diriku. Baye Jid sampai di Kutahya. Ia disambut oleh para selir dan Mustafa Lala. Begitu melihat Baye Jid, anaknya Orhan berlari memeluknya. Baye Jid mengatakan, jika waktu berlalu dengan cepat, dan sekarang anak-anaknya telah tumbuh dewasa. Kemudian Baye Jid mendekati Lala dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Mustafa Lala menjawab, bahwa istana aman dan terkendali. Mustafa Lala kemudian bertanya, ada kepentingan apa Pangeran Mustafa memanggilnya ke istana. Baye Jid berkata, sebelum ia menjawab itu, ia akan memperkenalkan seseorang yang datang dengannya. Kemudian Hori Jid masuk ke dalam. Dia adalah Hori Jid Sultan. Mulai sekarang, ia akan tinggal bersamaku. Mustafa Lala sangat kaget, apalagi selirnya. Mustafa Lala berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Baye Jid pun berkata, itu mungkin jika aku menginginkannya. Saat berdua dengan Pangeran, Lala berkata, kalau Hori Jian tidak bisa tinggal dengan mereka, apakah kamu pikir, Raja akan setuju dengan hal ini? Baye Jid berkata, kalau Raja tidak akan mengetahuinya. Lala pun bertanya, bagaimana bisa? Baye Jid lalu berkata, kamu hanya punya dua pilihan, mendukungku dengan menyembunyikan Hori Jian di istana ini, atau kamu berselisih denganku, dan aku akan memecatmu. Keputusan ada di tanganmu. Lala pun memilih pilihan pertama, yaitu menjadi pendukung Baye Jid. Baye Jid pun menyuruh Lala, agar berhenti berkomunikasi dengan ibunya. Jadi dari ketiga Pangeran ini, kita bisa melihat bagaimana sikap mereka terhadap perintah. Ketiga-tiga Pangeran ini memang memiliki kesalahan, tapi ada letak perbedaan di setiap kesalahan. Pangeran Mustafa dan Baye Jid tidak menghormati ayah mereka, tidak patuh dan membangkang. Mereka melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Sementara Pangeran Selim, kesalahannya hanya terletak pada dirinya yang suka bersenang-senang dengan wanita dan minuman, dan selalu patuh dan mengakui kesalahannya, tidak mencintai wanita yang merdeka seperti Mustafa dan Baye Jid. Itulah mengapa Hurem mendukung Selim, karena bagaimana mungkin, ia mendukung putra yang tidak akan menghormati suaminya atau ayah dari anaknya. Ketaatan dan kepatuhan adalah hal yang terpenting dari segalanya. Di Istanbul, Pangeran Cihangir menemui ayahnya. Ia cemas dan ingin berbicara tentang Mustafa. Cihangir berkata kepada Raja, bahwa Mustafa tidak bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis oleh orang lain tentangnya. Tapi Raja mempunyai pemikiran yang berbeda, bahwa apapun yang orang tulis tentang Mustafa, maka Mustafa ikut bertanggung jawab di dalamnya. Karena bagaimana mungkin, orang-orang bisa menuliskan hal itu, jika Mustafa tidak membayangkan dirinya menjadi Raja. Cihangir pun berkata, bahkan diriku terkadang memimpikan kalau aku akan menjadi Raja. Sementara Mustafa adalah yang paling tertua. Dia pangeran yang berpengalaman. Bukankah kamu berpikir, dia akan pantas untuk hari itu? Raja berkata dengan tegas, bahwa hari itu akan tiba, saat aku tidak lagi berada di dunia ini selamanya. Tetapi yang berhak naik tahta adalah pangeran yang terbaik, bukan yang siap untuk naik tahta. Cihangir hanya diam mendengarkan perkataan ayahnya. Di ruangannya, Hurem masih menulis surat. Dan surat itu rupanya ditujukan untuk Raja. Jadi selama Hurem tidak berbicara pada Raja, ia menuliskan banyak surat tentang perasaannya kepada Raja. Tiba-tiba, Api Pemah sudah mengatakan kalau Hurem Sultan ingin bertemu dengannya. Raja pun diam. Terima kasih telah menonton!